Kekabar lain pembirsa, lima orang pegawai pindah antar dinas atau SKPD melalui surat SPT. Menanggapi hal tersebut, penjabat bupati memberikan teguran dan mengembalikan pegawai tersebut ke dinas sebelumnya. Mutasi kepegawaian di Kabupaten Surulangun baru-baru ini menjadi perhatian. Penjabat Bupati Surulangun Baharil Bagri mengungkapkan, bahwa dirinya menemukan lima pegawai di Surulangun yang pindah antar SKPD atau dinas dengan menggunakan SPT atau Surat Perintah Tugas dari Kepala OPD masing-masing. Hal ini, betul Pijabat Bupati, merupakan hal yang salah secara administrasi. Namun dirinya masih memberikan sanksi teguran terhadap yang bersangkutan. Berapa banyak yang menggunakan pindah dengan SPT ini Pak? Yang saya dapat cuma lima itu. Lima OPD ya? Ini enggak lima. Yang melapor ke saya seolah lima, karena ini Pak Surat Perintah melapor, cuma hanya satu. Penjabat Bupati Surulangun Baharil Bagri juga menjelaskan, untuk mutasi secara aturan wajib diketahui oleh Bupati. Sehingga saat ini para pegawai yang sudah pindah melalui SPT diminta kembali ke dinas semula. Penjabat Bupati juga mewarning bagi Kepala OPD yang berani mengeluarkan SPT untuk mutasi pegawai dengan alasan apapun, nantinya akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Bupati Surulangun, nomor 800-0360-umum-2023.